born cheesecake versi ekonomis ini pake spread cheese ya kita masukin telur dan gula halus aduk yang rata aku pake wish idealife dia ini tahan panas lalu masukkan spread cheese dan juga maizena aduk rata sampai gak ada yang bergerindil tambahkan yogurt aduk rata kembali lanjut kita bikin ini cupnya ya kalau kalian udah punya cup yang langsung jadi juga boleh banget nah kalau ini aku bikin sendiri cupnya ini pake paper cup ya aman dia food grade tuangkan adonan ke dalam cetakan lakukan sampe selesai panaskan oven aku ovennya pake air fryer 6 in 1 by idealife tipe IL200A dia ini kapasitasnya gede 25 liter selain buat nge air fryer juga bisa buat nge oven oven 200 derajat selama 20 menit tapi atas bawah kalau udah matang kita angkat ini ciri khasnya atasnya emang gosong ya namanya burn cheesecake tapi ini versi ekonomis pake spread cheese aja satu resep ini jadinya 6 cup seperti di video ya cocok banget ini buat cemilan sore-sore sambil nonton netflix atau drakoran rasanya lembut enak banget kalau kalian suka manis boleh ditambahin gulanya lebih ya yuk cobain bikin juga mams selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati